Desa sebanyak 9 kg narkoba jenis ganja diamankan saat narkoba Polres Cianjur setelah melakukan penggebekan di rumah tersangka di perumahan Bumi Mas, Desa Sirnagali, Kecamatan Cianjur. Inilah MRF, seorang pedagang ikan asin yang tak berkutik saat ditangkap saat narkoba Polres Cianjur di rumahnya di perumahan Bumi Mas, Desa Sirnagali, Kecamatan Cianjur, Kota Kabupaten Cianjur. Saat sendak edarkan narkoba jenis ganja yang disembunyikan pelaku di atap loteng. Saat digeledah, polisi pun berhasil mengamankan barang bukti berupa dua paket besar ganja seberat 9 kg yang akan diadarkan dalam paket kecil. Awalnya anggota mendapatkan informasi adanya pengiriman paket ganja ke Cianjur. Setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, pihaknya berhasil mengamankan MRF di rumahnya. Ganja yang berat total 9 kg itu didapat pelaku dari bandar yang dikirim dengan menggunakan jasa pengiriman kargo. Pelaku dapat ganja dari tersangka lain yang saat ini DPO, dikirimnya lewat paket sebanyak dua kali pengiriman. Dari keterangan pelaku, dua paket tersebut dikirim dengan nama penerima fiktif, namun pelaku mencantumkan nomornya agar bisa dihubungi petugas paket apabila akan dikirimkan ke alamat yang dituju. Ada pun tersangka yang berhasil kita amalkan, ada satu orang atas lama, MRF, usia 21 tahun, pekerjaan swasta, berdagang, alamatnya di desa Sinagali, kecamatan Sitaku, di masyarakat, kemudian kami melakukan pengembangan dan didapat informasi bahwa tersangka akan melakukan peredaran lakotika. Rencananya 9 kg ganja ini akan diadarkan di Cianjur secara eceran. Setiap kg ganja akan dibagi dalam 30 paket, sehingga totalnya menjadi 270 paket kecil, yang nantinya keuntungan akan didapat pelaku mencapai 27 juta rupiah.